Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep makanan yang rasanya enak cara buatnya mudah cocok banget untuk jadi camilan di rumah mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan wadah, tuangkan 300 gram tepung terigu, lalu tambahkan 1 butir kuning telur tambahkan juga 75 gram margarin yang telah dicairkan, tambahkan 100 ml air lalu tambahkan juga pewarna makanan warna ungu secukupnya untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by Idealife IL172A yang satu setnya terdiri dari 23 pieces, lengkap dengan cup dan sendok takar kita aduk hingga tercampur rata selanjutnya adonan ini akan kita uleni menggunakan tangan hingga kalis oh iya, buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih setelah adonannya kalis selanjutnya ini akan kita tutup menggunakan plastik wrap tujuannya agar adonannya tidak kering ya kita tutup seperti ini aja nah ini kita sisihkan dulu berikutnya siapkan 8 buah pisang disini aku menggunakan pisang kepok kita belah pisangnya menjadi 4 bagian seperti ini nantinya 1 buah pisang ini akan kita jadikan isian untuk 2 buah kue ya kita lakukan hal yang sama hingga selesai untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul oke ini pisangnya sudah selesai kita belah-belah selanjutnya siapkan mesis dan keju secukupnya adonannya sekarang kita buka ya nah ini hasilnya tetap cantik tetap kalis dan tidak kering selanjutnya ambil adonan seberat 33 gram atau kalau tidak mau ditimbang boleh aja dikira-kira kemudian adonan ini kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini oke kalau sudah dirasa pipih selanjutnya ini akan kita beri isian kita ambil 1 potong pisang kemudian kita beri mesis secukupnya tambahkan keju parut lalu kita tutup kembali menggunakan potongan pisang kemudian sisi kanan dan kiri adonannya kita lipat seperti ini lalu bagian ujungnya kita lipat dan kita gulung untuk merekatkannya kita menggunakan sisa putih telur tadi ya ini kita oleskan aja di bagian ujungnya seperti ini lalu kita gulung sambil sedikit kita tekan-tekan agar menempel sempurna nah seperti ini ya hasilnya mudah banget seperti kita membuat risol kita ulangi lagi kita ambil adonan secukupnya boleh dikira-kira atau kalau mau ditimbang ini beratnya 33 gram kemudian kita pipihkan kalau ketebalannya udah dirasa pas langsung aja kita beri isian pisang tambahkan mesis dan keju parut secukupnya kemudian tutup kembali menggunakan pisang sisi kanan dan kirinya kita lipat seperti ini kemudian ujungnya kita lipat dan kita gulung untuk merekatkannya kita menggunakan putih telur ini kita oleskan aja di bagian ujungnya kalau udah langsung kita gulung lagi dan kita tekan-tekan oke ini dia hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai setelah selesai dibentuk hasilnya seperti ini ya dalam satu resep menghasilkan 15 buah kue selanjutnya kue ini akan kita goreng kalau minyaknya udah panas langsung aja kita masukkan kuenya satu persatu untuk menggorengnya aku menggunakan deep fry pan cookware by idealife il24 dfp yang dilengkapi dengan tutup kaca yang bisa diberdirikan dibuat dengan teknologi jerman non-stick dengan lapisan motif marmer yang cantik dan mewah kuenya jangan lupa untuk dibolak-balik agar matang merata kalau warnanya udah kecoklatan berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan nah ini dia pastel pisang coklatnya sudah siap disajikan rasanya enak banget isiannya lumer cara buatnya mudah ini cocok banget untuk jadi ide jualan ataupun camilan di rumah jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu set spatula dan deep fry pan cookware semua by idealife link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih